Intro Kembali lagi di NS Review, di video kali ini kita akan membahas yang lagi tren baru-baru ini yaitu Virus atau malware wanna creep atau yang dikenal dengan wanna cry Dari artinya saja bisa bikin nangis ini virus Pasalnya bagi pengguna yang terinfeksi perangkat lunak jahat ini mampu mengambil alis semua data di perangkat Anda Dan juga apabila sudah terkena virus ini, Anda harus menembusnya dengan harga cukup mahal Yaitu sekitar 300 dolar atau 4 jutaan Seperti yang beredar di berita Namun saat ini virus ini hanya mampu menyusup pada perangkat desktop atau sistem operasi Windows Namun tidak menuntut kemungkinan virus ini akan menyerang perangkat Android yang sifatnya open source Nah, bagi kalian yang khawatir dengan munculnya virus varian Android RAM software WannaCry atau sejenisnya Mungkin bisa saja menyerangkan sistem Android Maka ikutilah beberapa tips dari kami untuk menjaga masuknya malware, ransomware, WannaCry atau lainnya ke sistem smartphone Anda Nah, tips yang pertama yaitu Usahakan untuk tidak merote handphone Anda Kalian pasti tahu resiko kalau kita merote ponsel kita Tidak hanya garansi akan hilang, kita akan rentan sekali terjangkit virus Dan tips yang kedua yaitu Usahakan ponsel Anda menggunakan rom asli bawaan pabrik Memang sih, meng-custom rom juga terdapat keuntungannya Namun juga membuat umur ponsel Anda menjadi lebih pendek Dan juga fitur update kualitasnya tidak terlalu baik Itu juga akan mudah sekali virus masuk ke sistem ponsel Anda Yang ketiga adalah rutin cek pembaruan sistem Android Anda Ini bertujuan untuk meningkatkan atau memperbarui Ataupun melakukan perubahan terhadap suatu sistem Yang mana dimaksudkan untuk menjadikan sistem tersebut Lepas dari kekurangan dan kesalahan dari versi sebelumnya Nah, tips yang keempat Pastinya kalian harus install antivirus Ada banyak sekali aplikasi antivirus Namun kebanyakan memang berbayar alias tidak gratis Namun apabila kalian ingin memasang salah satu antivirus premium secara gratis Kalian bisa memanfaatkan market 9 apps untuk mengunduhnya Dan tips berikutnya yaitu rutin update berbagai aplikasi yang telah terpasang di Android Anda Yaitu bertujuan untuk meningkatkan kinerja ponsel Android Dan keamanan akun aplikasi yang Anda gunakan Oke, itulah tips dan trik kami apabila ponsel Anda terkena virus ransomware atau sejenisnya Meskipun virus ini belum menyerang kepada ponsel Android Tapi kita tetap harus berwaspada terhadap berbagai macam virus yang menyerang sistem Android kita Terima kasih sudah menonton video dari kami Semoga bermanfaat dan jangan lupa subscribe di channel NS Review Dan tonton video lainnya kita juga Stay up to date Bye bye